Mengatasi persoalan penumpukan sampah harus dimulai dari lingkup terkecil. Karena itulah, sejak 2010 lalu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman luncurkan kelompok program sampah mandiri atau KPSM. Mengurangi sampah dengan sistem pengandalian dan pengelolaan sampah secara mandiri. Jadi dalam pengelolaan sampah tersebut, kita memang kebijakannya adalah berbasis masyarakat. Dengan membentuk kelompok pengelolaan sampah mandiri. Jadi kelompok pengelolaan sampah mandiri itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sampah di rumah tangga masing-masing. Dari target 1.200 KPSM, saat ini baru ada 197 KPSM yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Salah satunya di Dusun Bayen Purwomartani. Terbentuk 2013 lalu, warga dusun menamakan program ini KPSM Purwomberhati. Kegiatannya biasa rutin. Kami tiap hari ada kegiatan mengambil sampah dari rumah tangga. Kita pilih sesuai dengan masing-masing. Ada untuk organik, anorganik, dan disidu. Kemudian untuk organik kami buat untuk pupuk organik. Kemudian untuk anorganik kami bagikan untuk lapak. KPSM Purwomberhati juga berlakukan denda 500 ribu rupiah bagi yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Untuk pengembangan program, tiap 3 bulan sekali anggotanya ikuti pertemuan dengan KPSM di daerah lain. Pengelolaan sampah mandiri juga diterapkan di pasar tradisional. Rata-rata, tiap pasar tradisional memproduksi lebih dari 20 ton per hari. Guna mengurangi timbunannya, Dinas Pasar Kabupaten Sleman membuat bank sampah. Dimulai dengan pemilahan sampah basah atau organik, dan sampah kering atau non-organik. Nantinya sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Sementara sampah non-organik dihancurkan dengan mesin pencacah sampah. Meski terbukti mampu menekan beban biaya operasional pengangkutan sampah ke TPA, sejauh ini baru dua pasar tradisional yang sudah menjalankan program ini, yakni pasar cebongan dan pasar seleman. Pertama, mengurangi timbulan sampah. Karena dengan sampah yang lebih banyak, biayanya juga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, itu ternyata dari hasil pemilahan, kan ada yang bernilai ekonomi, dijual, itu menjadi tambahan penghasilan bagi pengelola sampah. Selain pemilah sampah, warga juga diimbau lakukan prinsip 3R. Mengurangi sampah atau reduce, penggunaan barang yang bisa dipakai kembali alias reuse, serta mendor ulang atau recycle. Kita itu sesuai dengan perda itu ada larangan untuk membakar sampah, khususnya plastik. Karena plastik itu kalau dibakar itu bahayanya itu 350 rajun yang keluar dari sana. Program pengelolaan sampah mandiri diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Namun, tak akan efektif tanpa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.